Pemirsa Ujian Promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Herawati, Mahasiswa Prodi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, berhasil meraih gelar Doktor Ekonomi dalam Ujian Promosi Doktor dengan mengangkat judul disertasi pengaruh kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan terhadap belanja modal dan tata kelola anggaran dan daya saing daerah Kabupaten Bungo. Selasa 31 Mei 2022 lalu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Program Studi Doktor Ekonomi, pelaksanakan Ujian Promosi Doktor Ekonomi, Herawati, bertempat di Ruang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Pelanai, Kota Jambi. Dalam Ujian Promosi Doktor Ekonomi, Herawati mengangkat judul disertasi pengaruh kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan terhadap belanja modal dan tata kelola anggaran. dan tata kelola anggaran dan daya saing daerah Kabupaten Bungo. Dalam Ujian Promosi Doktor tersebut bertindak selaku Ketua Sidang yang juga merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJA, Dr. Haji Junaidi, SEMSI, Sekretaris yang juga Ketua Prodi, Dr. Ekonomi, FEB UNJA, Prof. Johanes, SEMSI, Penguji Eksternal, Merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SEMSC, Promotor, Prof. Dr. Haji Samsuridal, SEMA, Seopromotor, Dr. Dr. Andus Sahmarti Yaakob, MBA, Seopromotor, Dr. Haja Sri Rahayu, SEMSA, AKCA, Penguji, Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM, dan Dr. Asep Mahputin, SEMM. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Sidang Dr. Haji Junaidi, SEMSI mengatakan desertasi herawati terkait dengan kinerja pemerintah mengenai tata kelola keuangan. Tata keuangan daerah sangat menentukan kinerja daerah dalam mensejahterakan masyarakat dengan harapan desertasi yang dihasilkan ini bisa menjadi dasar bagi promovenda untuk meningkatkan kompetensi diri. Ini diterima dengan kinerja pemerintah terkait kelola keuangan daerah. Ini sangat menentukan bagaimana kinerja pemerintah di daerah itu untuk sesejahterakan masyarakat. Untuk nilai yang gara itu? Nilai-nilai yang gara itu sudah sangat bagus. Dan pendidikan ini bisa jadi dasar bagi pendidikan. Sementara itu, promotor Profesor Dr. Haji Samsuri Jaltan SEMA mengatakan, dari hasil desertasi tersebut cukup menarik. Promo Penda meneliti pengaruh keuangan dan keuangan terhadap daya saing di Kabupaten Bungo. Belanja modal baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan, mempengaruhi daya saing Kabupaten Bungo. Meneliti pengaruh keuangan dan non-keuangan terhadap daya saing daerah di Kabupaten Bungo. Ternyata, belanja modal baik secara langsung maupun tidak langsung itu tidak signifikan mengaruhi daya saing. Di kedepan, nilai harus diperbaiki. Bukan belanja modal, ini yang berusaha alam manajemen belanja modal. Ada kemungkinan ada hubungannya dengan ketidakdepatan antara jumlah dana yang dihubungkan dengan dana yang direalisir. Sementara itu, Herawati mengungkapkan hasil penelitian bagaimana meningkatkan belanja modal karena belanja modal ini ternyata tidak berpengaruh di Kabupaten Bungo terhadap daya saing. Dirinya berharap disertasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bungo. Jadi hasil dari penelitian saya bagaimana kita meningkatkan belanja modal karena kan berlangsung ini yang tidak berlangsung di Kabupaten Bungo. karena ini adalah tata pelola anggaran yang sangat efektif dan efisien, jadi kita melihat bagaimana nanti daya saingnya itu bisa untuk baca dan meningkatkan apa namanya meningkatkan TAB, atau TABB dari Kabupaten Bungo. Saya bagaimana nanti ilmu yang saya dapat dari Bungo terhadap di Kabupaten Bungo terhadap ini agar apa yang saya, apa misalnya, yang saya tulis itu bermanfaat bagi masyarakat, bagi Kabupaten Bungo terhadap, bagi masyarakat yang sangat dibutuhkan dari disertasi saya dan juga khususnya di Kabupaten Bungo terhadap. Iqbal Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!